Intro Halo Sobat GKI yang dikasih Tuhan Yesus Kita berjumpa kembali di dalam acara Youth for Christ Bersama saya, Joseph Rantoni Astagusti Yang sedang melayani di Jemaat GKI Tumapel Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan Dari buku Renungan Youth for Christ Yang berjudul Inspiratif Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan Mari kita satu di dalam doa Kami bersyukur untuk hari baru yang senantiasa Tuhan berikan Kami bersyukur juga untuk kesehatan dan kondisi tubuh yang baik Serta semangat di dalam kami menjalani segala aktivitas hidup kami Terima kasih Tuhan Sebentar kami akan bersama membaca dan merenungkan firmanmu Biarlah roh kudus yang menolong kami Memampukan kami di dalam memahami firman Tuhan Bertumbuh di dalamnya dan menjadi pribadi Yang sesuai dan seterus dengan gendak Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon pimpinan Amin Sobat GKI Firman Tuhan yang akan kita renungkan dengan tema inspiratif ini Didasarkan dari 1 Thessalonica pasal yang ketiga Ayat 6 sampai dengan yang ketiga belas 1 Thessalonica pasal yang ketiga Ayat 6 sampai dengan yang ketiga belas Namun yang menjadi ayat utama atau ayat dasar dari tema ini adalah di ayat 7 Maka kami juga saudara-saudara dalam segala kesesakan dan kesukaran kami menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu Demikianlah firman Tuhan Kisah kehidupan seseorang terkadang Yang tidak hanya menarik untuk disimak saja Tetapi juga dapat menginspirasi orang lain untuk dapat melakukan kebaikan Untuk dapat melakukan kebenaran di hari yang akan datang Misalnya Kisah tentang seorang guru yang membonceng tiga muridnya ke sekolah dengan sepeda motor Jarak antara sekolah yang sangat jauh serta tidak adanya kendaraan umum membuatnya melakukan hal itu Aksi sang guru ini menggerakkan hati orang lain Kesungguhan dan ketulusan hati sang guru mengundang orang-orang untuk mendonasikan Sebuah mobil untuk antarjemput anak sekolah bagi mereka Paulus beserta rekan sepelayanannya tertahan di Atena Maka ia mengirim Timotius ke Thessalonica Untuk mendampingi jemaat agar selalu kuat di dalam segala kesukaran Sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus Saat Timotius kembali dan menceritakan kehidupan jemaat di Thessalonica Paulus merasa terkesan dan bangga Sebab Timotius menceritakan kabar sukacita Bahkan Paulus terberkati karena jemaat di Thessalonica Menunjukkan sikap hidup yang positif teman-teman Hal ini menyukakan dan menghiburkan hati Paulus Di dalam karya pelayanan yang ia lakukan Sobat muda GKI Kehidupan kita bagikan kitab yang terbuka Yang dibaca oleh orang lain Di dalamnya ada berbagai cerita yang punya dampak yang positif Dampak baik bagi orang lain Kita dipanggil untuk turut serta memberikan kesaksian Yang baik, yang benar di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan yang sudah kita alami Kita tidak tahu seberapa besar memang dampak bagi setiap orang di sekitar kita Kita tidak tahu bagaimana besar dampak dari perbuatan yang sudah kita lakukan Tetapi seperti halnya Paulus yang dikuatkan oleh sikap hidup jemaat di Thessalonica Kita pun dipanggil untuk setia juga melakukan kebaikan Sebab hal tersebut akan mendatangkan berkat bagi orang lain Bagi orang-orang di sekitar kita Amin Mari kita kembali berdoa Kami berterima kasih Tuhan untuk firmanmu saat ini Yang mengingatkan dan mengajar kami kembali Untuk dapat hidup berdampak baik Berguna baik bagi orang lain dan juga lingkungan di sekitar kami Biarlah di dalam pimpinan Tuhan Kami boleh menjadi anak-anak orang-orang yang berguna Yang sesuai dan seluruh dengan kehendak Tuhan untuk dapat menjadi berkat Bagi lingkungan orang-orang di sekitar kami Terima kasih Tuhan Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami Kami ingin menyerahkan aktivitas kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon Amin Ya Sobat Muda GKI Sampai disini perenungan firman Tuhan kita saat ini Sampai berjumpa di dalam Renungan Youth Forecast Di episode yang akan datang Selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati Sahabat Mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB Dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA Ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama Terima kasih kerana menonton!